Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel Official Ainews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, detasemen khusus 88 menangkap dua terduga teroris di Tulung Agung dan Nganjuk, Jawa Timur. Dua teroris yang ditangkap diduga terkait dengan bom bunuh diri di gereja katedral Makassar pekan lalu. Detasemen khusus 88 menangkap dua terduga teroris di Tulung Agung dan Nganjuk, Jawa Timur. Terduga teroris berinisial AM, 25 tahun, ditangkap di Dusun Kentingan, Desa Pukerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dan Nanang Masuri, 44 tahun, ditangkap di Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Renjotangan, Kabupaten Tulung Agung. Nanang ditangkap di Tulung Agung pada selasa sekitar pukul 14, dan selain tersangka polisi ikut membawa menantu anak perempuan dan cucunya. Berdasarkan keterangan mertua, Nanang lebih banyak beraktifitas di Blitar untuk menggarap sawah dan usaha angkutan truk. Sebelumnya, Nanang pernah bekerja di Korea Selatan selama 8 tahun. Polisi menyita barang bukti dua pucuk senjata api rakitan dari kediaman Nanang, sementara dari kediaman AM, polisi menyita buku fikih jihad. Menurut polisi, keduanya merupakan anggota jama'an Sarut Daulah atau CAD. Kedua terus tersebut merupakan jaringan rambut keradikan CAD. Motifnya adalah, tujuannya adalah untuk melakukan amalia. Dan saat ini masih dilakukan pengembangan dan pendalaman oleh teman-teman di NUS 880. Ya, keduanya dikasihnya melakukan amalia di Jawa Timur. Sampaknya tidak akan terkait dengan bom Makassar kemarin? Kedua terduga teroris ini diduga akan melakukan aksi teror di wilayah Jawa Timur. Polisi juga menyebut keduanya terkait dengan bom bunuh diri di Makassar. Dari Tulung Agung dan Surabaya Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Hari Tambayong, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!